Terima kasih semua. Oke, bersama silakan terdapat. Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju berunjuk rasa di depan pintu masuk kilang Pertamina Pelaju. Unjuk rasa ini menolak akusisi Pertamina Gas oleh Perusahaan Gas Negara atau PGN. Dalam orasinya, Serikat Pekerja Pertamina menilai akusisi Pertagas tak menjamin dominasi penguasa negara sesuai amanat konstitusi. Karena perusahaan gas negara yang 43,036% dimiliki publik atau swasta. dan 80% dari 40% saham tersebut milik asing. Hal itu akan membahayakan Pertamina dan berpotensi mengakibatkan kerugian negara dan patut diduga ada tindakan penyalahgunaan Wewenang yang bertujuan menguatkan sekelompok pihak tertentu saja. Saat ini, Pertagas sebagai anak perusahaan Pertamina diakusisi oleh PGN. Memang saat ini PGN anak perusahaan Pertamina juga. Tapi masalahnya kenapa nggak disinergikan saja? Pertagas dihulu, PGN dihilir. Tapi kenapa harus diambil? Pertanyaannya karena kenapa? Karena di PGN ini, suku komposisi sahamnya 43% itu milik publik. Publik itu diantara 43% itu, 80%nya asing loh. Asing. Jadi kalau seandainya nanti Pertagas diambil, otomatis sebagian aset negara melalui Pertagas akan terkonsolidasi menjadi milik publik. Ini perampokan. Tuntutan serikat pekerja ini serius. Mereka akan melakukan advokasi terhadap perusahaan melalui jalur letigasi dan hubungan industrial. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang.